Ada satu cuitan pedes antara Ibu Susi dan Pak Sandi. Panas sekali teman-teman yang ada di Twitter dan banyak sekali yang mendapatkan respon dari warganet. Nah, memang banyak sekali hal yang disampaikan di sana, tapi yang menjadi viral pada waktu itu adalah pernyataan dari Cawapres nomor 2, yakni Sandiaga Uno yang mengatakan kepada Susi Pujasuti atau Pementeri Kelautan dan Perikanan, mengatakan kalau aturan hukum bagi kapal nelayan ini ada hal yang kurang pas dan tidak sesuai dengan target. Nah, ini kejadian berawal pada waktu Sandi melakukan safari kampanye ke nelayan di Indramayu dan menampung keluhan nelayan terkait dengan izin kapal. Nah, Sandiaga ini berjanji akan memperlancar perizinan nelayan yang merasa kesulitan izin terkait dengan perkapan dan juga tidak melayar karena masalah birokrasi. Bu Susi ini langsung reaksi, dia marah. Dia melakukan jumpa pers dan menyatakan, kami tidak pernah mempersulit izin perangkapan iklan. Kenapa demikian? Karena kami mau ajukan perikanan di Indonesia. Tidak ada persulit izin. Nah, dikatakan juga oleh Bu Susi pada waktu akhir konfensi persnya. Makanya, jangan asal ngomong dulu. Baca dulu undang-undang perikanan baru bicara. Saya marah. Seperti itu. Nah, langsung saja itu. Kemudian Sandi langsung berdali. Ia mengatakan akan mempelajari isu terlebih dahulu. Oke, Bu. Mohon maaf. Ia kemudian mengatakan ia memuji kinerja Susi. Sandi mengungkapkan, Saat mengunjungi kampung lain di Indera Mayu, beberapa waktu lalu, ia hanya mencoba untuk menangkap aspirasi langsung dari masyarakat. Sandi juga sempat mengatakan, untuk Bu Susi ini wall saja, alias slow dulu untuk menanggapi tanggapan-tanggapan dari Sandi. Nah, pada waktu dikatakan soal pujian dari Sandi, Bu Susi ini komentarnya cukup unik buat teman-teman. Dia mengatakan, ya sudah lah, saya tinggal tidur itu. Gak apa-apa. Nah, terus kemudian kata Bu Susi, makanya kalau dia ngomong lagi, saya tinggal tidur, tinggal tidur, tinggal tidur. Nah, kalau kita bicara, ini tingkat kepuasan masyarakat, terutama nelayan terhadap Inderaja Menteri Susi, itu sesuai data ya, itu cukup meningkat. Do you know, Mas? Itu tuh saya pembisnis lho. I'm really-really crazy about data. Saya tinggal tidur. Hah? Buang suara aja, Bu Susi. Jangan marah-marah. Kamu ngomong sekali lagi, saya tinggal tidur. Betul, habis tinggal tidur, kemudian Bu Susi langsung beraksi. Yang sekaligus, membantu untuk menggalang donasi kepada para nelayan yang ada di Pangandaran. Nah, di pun Bu Susi juga menjadi viral juga karena ia menjadi model pada waktu Jakarta Fashion Week dengan menggunakan busana dari Ana Avanti. Yang berikutnya, yang juga menjadi viral, adalah Kaisang dan juga Gibran. Versus, begitu ya. Tapi bukan berdengkar beneran, tapi seperti biasa, kakak beradik ini, anak dari Presiden Jokowi Dodo memang suka sekali berinteraksi dengan warganya. Ini Kaisang sempat menantang netizen untuk merosting dirinya di Twitter dengan cuitan Netizen Twitter, ada gak sih yang berani roasting saya gak ya? Nah, langsung dong banyak yang komentar. Nah, salah satunya adalah dari Ad Mama Chia yang menyarankan Kaisang untuk merapihkan gigi. Ternyata ditanggapi juga oleh Sang Kakak yang mengembalas tweet tersebut dengan menjeruh adiknya untuk Udahlah, dipenir satu muka sekalian. Sebenarnya, itu kan Tunggu Adeksy bercanda begitu kan ya? Ternyata yang baper malah banyakkan yang di-viannya, padahal mereka berdua santai aja sebenarnya. Nah, sebelum ini juga Kaisang juga sempat dikatakan gak cuma tersinggung karena itu. Karena dikatakan juga udah gak pernah katanya diajak lagi sama Presiden buat jalan-jalan ke daerah-daerah. Ini dikatakan kalau Kaisang ternyata sudah kalah pamur dengan Jan Etes atau anak dari Gibran. Oke, mungkin dari kalian masih ada yang bertanya-tanya, apa sih istilah roasting itu? Minta orang yang kita tujukan untuk roasting tersebut untuk kita panas-panasi supaya mau berkomentar terkait dengan isu apa yang mau kita gali. Dan topik berikutnya yang juga mencari perhatian dari warganet dan apalagi media internasional selama berpekan-pekan adalah misteri pembunuhan ataupun misteri hilangnya jurnalis senior Jamal Kasogi. Oke, kenapa saya katakan antara meninggal ataupun juga tidak menghilang karena memang sehingga saat ini kasusnya masih sangat misterius belum ditemukan keberadaan dari Jamal Kasogi hingga dengan saat ini. Mungkin untuk kalian semua masih bertanya-tanya siapakah Jamal Kasogi ini sendiri? Jadi, Jamal Kasogi ini adalah mantan penasehat pemerintah yang meladikan diri dari Saudi dan kemudian tinggal di Amerika Serikat sejak September 2017. Nah, dalam ulasannya di The Post jadi, dia bekerja sebagai jurnalis senior dan Kasogi ini waktu itu seringkali mengkritik kebijakan Putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman maupun keterlibatan Saudi di Yaman. Kasogi ini juga merupakan kontributor harian asal Amerika Serikat The Washington Post yang terkenal sekali ketika ia menuliskan sebuah kolom di sini sangat kritis sekali dan sangat bersemangat dilihatnya oleh para pembaca ini ketika membahas mengenai isu yang ada di Timur Tengah terutama di Arab Saudi. itu dia menghilang setelah memasuki gedung konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki untuk mengurus dokumen pernikahan bersama dengan tunangannya Hatis Cengiz dimana sumber ini dari otoritas Turki memaparkan Kasogi ini diduga dibunuh oleh 15 orang dan dikabarkan juga ada seseorang yang menyamar menggunakan baju yang dikenakan Kasogi kabar itu dibantah juga oleh sejumlah pihak tapi ada juga sejumlah media lain yang mengatakan kalau itu sebenarnya adalah orang yang sudah menggunakan busana dari Jamal Kasogi media The Times yang mengonfirmasi setidaknya ada 9 dari 15 pelaku yang terlibat dalam menghilangkan Jamal Kasogi ini pernah bekerja di Dinas Keamanan Militer ataupun Badan Pemerintahan lainnya salah satunya yang menjadi concern dari warganet adalah pengawal pangeran Muhammad bin Salman juga dengan Presiden Donald Trump di Amerika Sikat yang mencuitkan setelah berbicara dengan Raja Salman yang menyanggah kalau Raja Salman ini mengetahui nasib dari Kasogi sendiri Trump mengutus Menteri Luar Negeri Mike Pompeo ke Saudi untuk meminta keterangan dari otoritas di sana terkait apa yang sudah diketahui oleh mereka kasus ini pula dikatakan juga telah menghancurkan reputasi dari putra mahkota Arab Saudi dimana Arab Saudi disebut akan mengakui kalau Kasogi ini tewas karena kesalahan interogasi kabal tersebut disampaikan oleh media internasional CNN pada 15 Oktober lalu dikatakan Saudi akan mempersiapkan laporan bahwa Jamal Kasogi ini tewas ketika sedang diinterogasi sementara itu anak dari Kasogi salah Jamal Kasogi ini juga sudah ditemui oleh putra mahkota pangeran Muhammad bin Salman pada waktu selasa tanggal 23 Oktober lalu sebelumnya Raja Salman dan putra mahkota ini sempat memberikan rasa bela sungkawa mendalam atas kepergian ayahnya karena dikatakan ini bisa sangat mengganggu kepentingan antara kedua belah pihak tidak hanya dua negara mungkin dari Turki Arab Saudi ataupun juga Amerika Serikat namun juga dari banyak sekali blok-blok lain yang ada di dunia ini sehingga bisa berimbas pada pasar baik itu pasar saham ekonomi ataupun juga politik ya sangat kembali kita sekali kita harapkan ada titik terang disana ya oke itu tadi sejumlah trending topik yang sudah kami hadirkan untuk kalian semuanya dalam sepekan terakhir kali ini terus saksikan kami kami akan terus berikan video terbarunya setiap hari Jumat jam 5 sore hanya di medcom.id ataupun juga di Youtube kami sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati